Informasi berikutnya, tiga orang warga sipil tewas setelah dihadang dan ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua Pergunungan. Kapolda Papua, Irjen Matius De Fahri mengatakan insiden tersebut terjadi pada Rabu malam. Saat itu ketiga korban sedang menempuh perjalanan dari batas batu menuju ibu kota Kenyam Duga. Namun dalam perjalanan ketiga korban dihadang dan ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Yosoma, Distrik Kenyam. Selain itu, KKB juga membakar dua truk yang dikemudikan ketiga korban. Sampaikan kan ada korban jiwa, itu yang disayangkan. Ada orang Papua juga yang kena meninggal, orang biak, ada pendatang satu. Kok di tanah kita yang tanah diberkati masih ada menggunakan cara-cara yang kurang manusiawi. Kita yang kan dominannya Kristen masih juga keluar daripada 10 perintah Tuhan dengan membunuh. Saya berharap dengan momentum 17 ini kita tinggalkan itu. Hargai hak hidup sesama manusia di tanah Papua. Terima kasih telah menonton!